Halo, Sobat dan Sobat Watikwiku, saya Eva Sri Rahayu, penulis novel Playing Victim. Dalam kesempatan kali ini, saya mau bacain penggalan novelnya. Dengarin yuk! Oke, saya bakalan bacain bar delapan. Sri Rasa, kalau dia semakin buruk. Secara meluriah, dia tahu harus segera keluar dari bunyi itu. Gadis itu tergesa menuruni undakan pertama. Tapi langkahnya lagi-lagi teranggi. Kali ini oleh dering telepon. Sejenak, kalnya seperti mendapat harapan. Tetapi bunyi telepon berhenti bersamaan dengan matinya senter dari konsalnya. Sial, misalnya kehabisan baterai. Sekejap, mata Kalia kehilangan penglihatan. Sebelum akhirnya dapat beradaptasi dengan kegelapan. Cahaya samar-samar dari jendela diundakan pertama membuat matanya selamat dari kegotaan. Kalia merobotas, mencari power bank. Tidak ada. Dia memang sering lupa membawanya. Kalia tidak henti merutupi diri. Nyaris, nyaris saja ada seseorang yang bisa menganggungnya. Dia baru berhenti mengeluarkan sumpah serapah dalam hati saat lingannya merangkap bunyi langkah seseorang. Suara itu terdengar berdepan. Seolah sengaja dibuat begitu untuk mengatasi deras ujian. Orang itu ingin kehadirannya diketahui. Menciptakan peror. Kalia mencelus. Si penguntip ada di lorong. Dia yakin. Karena suara itu datang dari atas. Bukan dari tangga di bawahnya. Tangannya cepat memasukkan ponsel ke tas. Kemudian, dia marinya menggapai-gapai ke arah pegangan tangga. Mencengkramnya erang. Kaki-kaki Kalia dengan hati-hati menunggu tangga satu persatu. Untung saja hari ini dia memakai sneakers. Bukan high heels. Jika tidak, langkuslah dia. Kalia ingin berteriak meminta tolong. Tetapi, sekeras apapun usahanya. Yang keluar dari bibirnya hanyalah cicitan pelan. Ketegangan menelan habis suaranya. Lagi pula, apa satang di depan bisa mendengarnya dari jarak sejauh ini? Meski tertatih-tatih, Kalia berhasil melewati satu lantai. Namun, mendadak tangan Kalia menyentuh cairan yang terasa lengket di belakang. Dia berhenti dengan tumbuh tegang. Cairan itu tidak terasa seperti air hujan. Kini, bunggung tangannya terkena tetesan cairan tersebut. Muncur dari atas dengan ritme yang tetap. Kalia menajamkan penglihatan. Meneliti cairan yang menempel di telapaknya. Pernahnya merah. Garis itu lalu mendekatkan jari ke hidung. Tercium bau anis. Darah. Penasaran tangan kanan Kalia yang terbuka diulurkan ke tempat cairan itu menetes. Kalia baru akan mendongak. Mencari asal cairan tersebut. Ketika sesuatu jatuh ke tangannya. Lengket dan berburu. Butuh waktu beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa sesuatu itu adalah kepala tikus. Halnya terkesiak. Dari bibirnya keluar teriakan tertahan. Dilemparkannya kepala tikus itu ke lantai. Higa bangkai hewan itu menimbulkan di prop yang menjijikan. Nah, itu dia penggalan dari novel Plain Fitri. Semoga kalian jadi makin penasaran ya untuk baca novelnya. Oh iya, kenapa saya bacakan bagian itu. Yaitu pembukaan Mbak Belapan. Karena itu salah satu adegan yang menurut saya akan membuat adrenalin kalian terpacu ketika membacanya. Saya mau cerita sedikit tentang proses penulisan novel Plain Fitri. Jadi, saya sebenarnya udah lama banget pengen nulis novel thriller. Tapi kayak belum ada keberanian gitu. Padahal ide untuk novel Plain Fitri ini sudah ada sekitar dua tahun sebelum novelnya ditulis. Jadi, waktu itu saya menemukan beberapa artikel yang menarik di internet. Saya memang suka banget membaca berita di internet. Yang waktu itu menceritakan tentang persaingan antara sahabat yang ingin terkenal di media sosial atau viral dengan cara menjual drama-drama mereka. Tapi waktu itu saya masih belum berani sampai suatu ketika saya membaca pengumuman tentang lomba menulis novel urban thriller dari Nora Publishing. Tiba-tiba di situ saya merasa bahwa semacam ada motivasi yang lebih untuk kayaknya ini deh waktunya untuk merujukkan novel thriller itu. Nah, jadi buat kamu yang saat ini kayaknya masih meragu untuk menulis. Saat ini kan kuiku lagi ngadain kompetisi nulis. Nah, mungkin itu adalah pintu gerbang kamu menuju karir penulisan. Jadi, jangan sampai kesempatan itu hilang. Ayo, beranikan diri kamu untuk berkarya dan kirimkan karya terbaik kamu di kompetisi kuiku. Sempat dan sobat lati kuiku yang pengen baca novel playing victim. Buku fisiknya bisa kalian dapetin di toko-toko buku. Atau juga bisa pesan ke Mizan Store. Dan kalau lebih nyaman baca bentuk e-book, kalian bisa beli di Google Play. Nanti kalau udah baca, jangan lupa kasih testimoni ya. Sampaikan apresiasi kalian sama saya. Terima kasih untuk kuiku dan sobat dan sobat latihan yang sudah menolak. Sampai ketemu.